Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, jumpa kembali dengan Bu Yanti pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Alhamdulillah kalian luar biasa telah menyelesaikan materi 1 kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja Semoga kalian dapat mengimplementasikan Quran Surat Al-Ma'idah 48 dan Quran Surat At-Tawbah 105 dalam kehidupan sehari-hari kalian ya dengan perilaku yang pertama kalian senantiasa saling menghargai, menghormati dan bekerjasama dalam kebaikan dan kesabaran yang kedua, kalian dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang maksimal Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama materi 2 dengan tema Su'ambul Iman atau cabang-cabang Iman Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis makna Su'ambul Iman atau cabang-cabang Iman pengertian, dalil dan manfaatnya sebelum kita akan belajar dan mendiskusikan banyak hal tentang Su'ambul Iman, kita akan awali pembelajaran hari ini dengan tadarus bersama-sama dulu ya Quran Surat An-Nisa ayat 136 dengarkan, kemudian kalian tirukan bersama-sama ya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhal ladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi wa rasulihi wal kitabin ladzina zala ala rasulihi wal kitab wal kitabin ladzina zala min kabak wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa rasulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalla lamba'idah Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh Baik anak-anak hebat kita akan melanjutkan aktivitas hari ini dengan melakukan taddabur cermatilah gambar-gambar berikut ini lalu tulislah kesimpulan kalian apakah dari gambar tersebut terdapat beberapa cabang dari iman apakah kalian sudah menerapkan sikap sesuai yang dituntunkan dalam gambar tersebut? jelaskan ini adalah gambar pertama dan ini adalah gambar yang kedua ini gambar yang ketiga dan yang terakhir ini adalah gambar yang keempat berikan tanggapan kalian ya kalian kaitkan dengan materi kita so'abul iman baik kan anak-anak hebat setelah kalian memberikan tanggapan dengan mengamati gambar-gambar di atas kita akan lanjutkan dengan membaca bersama-sama kisah inspiratif manusia kisah inspiratif manisnya iman sang panglima ala kisah dalam pembebasan negeri Sam tersebutlah seorang panglima perang yang bernama Abdullah bin Huzafa R.A misi penting yang harus diemban olehnya adalah memerangi penduduk Kaisaria sebuah kota benteng pertahanan di Palestina tempatnya di tepi Laut Tengah namun sayangnya dalam misi ini Abdullah bin Huzafa mengalami kegagalan sehingga kalah dalam peperangan kemudian tertangkap dan dijadikan tawanan perang oleh tentara Romawi Abdullah bin Huzafa lalu dihadapkan kepada Heraklius Sang Raja Kaisar Romawi yang menjabat waktu itu Heraklius ingin menguji seberapa kuat keyakinan sang panglima perang dengan memberikan bujuk rayu dan tawaran agar ia melepaskan akidah dan keimanannya terhadap Allah SWT Heraklius berkata kepada Abdullah bin Huzafa masuklah engkau ke dalam agama Nasrani maka engkau akan memperoleh harta yang engkau inginkan namun dengan tegas Abdullah bin Huzafa menolak tawaran tersebut kemudian Heraklius memberikan penawaran masuklah engkau ke dalam agama Nasrani maka aku akan menikahkan putriku denganmu dengan hati yang teguh Abdullah bin Huzafa pun kembali menolak Heraklius kembali memberikan penawaran yang ketiga dengan tawaran yang lebih menggiurkan masuklah ke dalam agama Nasrani maka aku akan memberimu jabatan penting di negeri ini tetap dengan pendiriannya Abdullah bin Huzafa kembali menolak tawaran Heraklius nampaknya Heraklius menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan bukan sembarang orang maka ia pun memberikan penawaran keempat masuklah ke dalam agama Nasrani maka aku akan memberikan separuh kerajaanku dan separuh hartaku dan pada tawaran keempat ini Abdullah bin Huzafa pun memberikan jawaban yang telak meskipun engkau memberikan semua harta yang engkau miliki dan semua harta orang Arab aku tidak akan pernah meninggalkan agama yang diajarkan oleh Muhammad SAW merasa gagal melakukan negoisasi dan penawaran kepada tawananya Heraklius pun marah dan semakin menekan Abdullah bin Huzafa dengan cara menambah siksaan ancaman dan menganiayanya Heraklius pun mengancam dengan mengatakan kalau demikian saya akan membunuhmu dan Abdullah bin Huzafa menjawab saya tidak takut lalu ia pun dijeploskan ke dalam penjara yang begitu menyakitkan ia tidak diberi makan dan minum tiga malam pada hari keempat ia disugui arak dan daging babi namun ia tetap berpendirian kokoh enggan memakan makanan dan minuman tersebut sampai berhari-hari hingga ia hampir mati sampai tiba saatnya ia dieksekusi Heraklius pun bertanya kepada Abdullah bin Huzafa apa yang membuatmu menolak memakan daging babi dan arak sedangkan kamu hampir mati ia menjawab ketahuilah kaisar dalam kondisi darurat memang diperbolehkan saya memakan yang haram tetapi saya tetap menolak melakukannya karena aku tidak ingin engkau dan pengikutmu bersorak melihat agama saya dalam hal ini tampaknya Heraklius tidak menyadari bahwa orang yang tidak tergiur dengan bujukan duniawi maka tidak pernah takut menghadapi ancaman apapun orang yang menginjak dunia dengan kedua kakinya tidak akan kikir untuk melepaskan nyawa demi agamanya Heraklius selalu memerintahkan anak buahnya untuk menyalip Abdullah bin Huzafa dan regu pemanah untuk mengeksekusinya namun ia tetap bertahan dengan prinsipnya sekali lagi Heraklius menawarkan agar ia masuk Nasrani namun kesekian kalinya juga ditolak oleh Abdullah bin Huzafa akhirnya ia diturunkan dari tiang salib sebagai ganti hukuman panah Heraklius memerintahkan agar disiapkan kuali besar dengan air yang mendidih lalu di depan Abdullah bin Huzafa terlebih dahulu dilemparkanlah seorang tawanan muslim ke dalam kuali tersebut dan seketika dagingnya meleleh hingga tinggal tulang belulang selanjutnya Heraklius memerintahkan agar berikutnya dilemparkan dan yang dilemparkan adalah Huzafa pada saat tubuhnya sudah dipegang oleh anak buah Heraklius di saat itulah Abdullah bin Huzafa menangis Heraklius mengira bahwa ia menangis karena takut dengan kematian serta mundur dari keteguhannya dan dia akan bersedia meninggalkan keyakinannya kepada Allah SWT lalu Heraklius menawarkan kembali kepada Abdullah bin Huzafa untuk masuk ke dalam agama Nasrani tetapi ternyata masih ditolak olehnya Heraklius pun penasaran dan menanyakan lalu kenapa kamu menangis dan Abdullah bin Huzafa pun memberikan jawaban yang menakjubkan sehingga menetapkan kegagalan, kelemahan, dan kekalahan Heraklius saya menangis karena takut saya hanya memiliki jiwa sebanyak rambut saya sehingga tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk menebus agama saya meskipun semuanya mati di jalan Allah akhirnya Heraklius pun menyerah dan mengakui kekalahannya terhadap Abdullah bin Huzafa lantas ia pun memberikan penawaran terakhir sebagai bentuk kekalahannya demi menjaga martabatnya Heraklius berkata Abdullah maukah demi menjaga martabat maukah engkau mengecup kepalaku aku akan melepaskan dan membebaskanmu Abdullah bin Huzafa pun menyetujuinya dengan syarat Heraklius membebaskan 300 tawanan perang yang lain yang dihukum bersamanya mendengar hal tersebut lantas Heraklius pun berdiri dan mengecup kepala Abdullah bin Huzafa sehingga sahabat-sahabat yang lainnya mengikutinya inilah kisah manisnya kisah dan hikmah seorang Panglima Perang yang dengan tegas berani menolak tawaran apapun yang bersifat duniawi demi menjaga iman dan takwanya kepada Allah SWT anak-anakku yang hebat mudah-mudahan kita dapat meneladani kisah Panglima Perang Abdullah bin Huzafa dan kita dapat mengimplementasikan sikap perilakunya dalam kehidupan kita sehari-hari baikkan anakku hebat mudah-mudahan kisah inspiratif tersebut dapat semakin meneguhkan dan mengukuhkan keimanan kita kepada Allah SWT dan selanjutnya aktivitas pembelajaran kita hari ini adalah studi kasus Bu Yanti akan membagi kalian ke dalam empat kelompok kemudian setiap kelompok untuk mendiskusikan kasus-kasus berikut ini kasus pertama diskusikan dalam kelompokmu cabang iman dalam hal niat akidah dan hati yang kedua diskusikan dalam kelompokmu cabang iman yang berkaitan dengan lisan dan yang ketiga diskusikan dalam kelompokmu cabang iman tentang perbuatan dan anggota badan semangat berdiskusi dan berkolaborasi ya anak-anak hebat semuanya supaya kalian semakin terlatih dalam kemampuan berpresentasi dan berkomunikasinya setelah kalian mempresentasikan silahkan hasil diskusi kalian nanti kalian buat dalam bentuk sesuai dengan minat masing-masing bisa dalam bentuk poster video dan seterusnya kemudian silahkan kalian upload atau unggah kembali di selapan kalian masing-masing selamat berkarya berdiskusi dan berkolaborasi anak-anak hebat semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati